Hai Hello guys welcome back to my channel adenio gaming kembali dengan segmen adenios tutorial dan seperti yang kemarin dari voting gua bakal bikin kalian tutorial download dan bermain Pokemon void di Android ya guys Oke jadi kalau kalian belum nonton video review Pokemon void kalian nonton dulu ya guys aku kasih linknya di bawah Oke oke langsung aja ke tutorial guys tapi sebelum itu jangan lupa like subscribe sama komentar dan kalian lupa nyalain loncengnya supaya ketinggalan video gaming guys oke angka pertama untuk memainkan Pokemon void di Android adalah kalian harus download dulu guys ya dan download dulu di website satu situs yang namanya itu reliccastle.com guys cari aja nanti aku kasih linknya atau kalian cari aja di Google ya enak linknya itu Pokemon caranya judulnya Pokemon void 3d Pokemon void ini dari satu fan games yang menggunakan di buat menungguan Pokemon esensial guys jadi kalian kalau mau main dia Android ya kalian harus punya juga Joy Play emulator guys Oke langkah pertama dari download jadi kalian datang langsung aja ke situs reliccastle.com kan terus cari Pokemon void dan kalau ketemu Pokemon void kalian klik guys terus udah ke halaman Pokemon voidnya kalian cari guys tombol download ya kalian kebawah aja ya dan terus kebawah terus kebawah guys ini contohnya ya Pokemon void ya jadi di reliccastle itu udah lengkap guys dikasih tahu jalan ceritanya bisa tahu screen to spoiler-spoilernya ya oke terus kebawah sampai cari ketemu tombol tombol download guys oke di sini guys ya ada dua pilihan guys ada game download include patch atau enggak download doang tapi kalau patchnya dipisahin guys kok kalau menurut gua sih kalian download ini aja geser yang paling atas game download include patch titwa 1.9 guys kalian nonton aja download klik download guys nanti bakal di langsung di video pilihan pilih aja buka oleh Chrome klik lagi terus nanti ini guys ya jadi siapin aja sekitar satu gigaan buat download Pokemon void ya guys sehingga kalian klik aja tetap download ya oke setelah kalian download ya menggunakan ini guys kalian balik lagi ke folder download kalian guys ya kalau gua sih pakai Zarchiver ya guys biar lebih gampang oke ke cari ke folder download kalian cari namanya Pokemon void atau titik 9 guys ya kalian klik ya kalian klik ya kalian klik lama kalian klik Pokemon void nya terus kalian bacaan extract here guys ya kalian extract here nih yang ini guys ya yang nanti nanti gua lingkarin merah ya extract here nanti munculnya bakal seperti ini guys ya folder gini guys folder yang ini guys Pokemon void 1.9 guys yang ini ya nanti bakal gua lingkarin juga oh kalian sudah kayak gini guys ya sudah kalian klik Pokemon void nya terus muncul ada bacaan void.x ya itu berarti udah bener ya guys oke kalian keluar lagi guys kalau sudah download sudah kalian extract juga ya ketemu terus dan yang muncul folder Pokemon void ini guys ya Pokemon void 1.9 terus ada void.x kalian keluar guys kalian ke ini kita ke Joy Play ya kalian ke Joy Play kalian klik Joy Play nya kalian klik tombol add game yes kalian tulis namanya Pokemon void yes tulis versinya atau titik 9 terus kalian choose executable file-nya cari di folder download kalian ya folder kalian tadi download Pokemon void terus pilih void.x ya guys kita kita choose aja terus kalau kalian punya mau kasih gambar kasih aja tapi gua sih nggak mau kasih gambar ya oke kita add aja oke langsung keluar gini guys ya oke kita klik apakah Pokemon void nya oh nanti ini kan gak gara gua udah install yang kedua kali jadi langsung ya guys kalau kalian belum install pertama kali pasti nanti ada pilihan apakah harus di install archive RGSS guys kalian itu aja ya mencet yes aja kalau ada pilihan lagu mencet yes guys pas kalian lagi install ya di Pokemon void di Joy Play ya kalian yes aja itu buat mempersmooth gameplay kalian pas main Pokemon void guys oke kita klik aja apakah Pokemon void berhasil ya kita mainkan di Joy Play guys kita klik Pokemon void yes oke lihat sih oke jangan kaget ya kalau Pokemon void gini guys jadi layarnya itu gede banget guys jadi nanti ada ada cara gini guys ya caranya kok nanti gua kasih tahu caranya ya oke kalau udah muncul pegangan void gini guys ya kalian klik ya enter terus kalian pilih harga kebacaan option setelah disini cari bacaan option guys nanti sampai keluar begini ya terus kalian turun ke bawah sampai di bawahnya bacaan kalian berarti ya kalian klik lagi ke tombol sebelah kiri guys ya tombol sebelah kiri sini ya nah nanti sampai muncul lagi ini ya ini screen size nya kalian ubah ke small guys jadi eh iya kalian inget ya jadi dari option terus ke di bawah battle style ya kalian nanti kan gini ini nanti kan sebelum kalian ubah gini gini guys ya jadi di bawah battle style ke bawah lagi satu kali lagi terus kalian pilih yang tombol sebelah kiri guys ya ini bakal gini layarnya begitu ya eh cara main Pokemon void gitu ya video tutorial lagi di kalian download dulu di reliccastle.com cari Pokemon void setelah kalian download kalian bakal ekstrak Pokemon void nya ya jualan kalian menggunakan get artiver ya juga kalian do ekstrak sudah kalian ekstrak kalian bakal terjumpai langsung at game ya gampang ya nanti pasti Pokemon void di dalamnya nanti keren cara gue ya jadi kalian cari option terus pilih yang segera screen size jadi semuanya ya kalau kalian yang enggak punya masalah kayak gue sih nanti aja dari tengah-tengah dia main kalau punya matanya gue inget deh guys jadi kalian dari option dulu terus caget ganti screen size jadi semuanya Oke ini segitu ya video tutorial Pokemon void dari gua yang bagus ya aku akan seperti ini lupa like subscribe komentar di jangan lupa alat tolong bantu saya ke sini ya paling mati setelah berhenti setelah setelah berharga bagi saya Oke sampai ketemu di video berikutnya good luck see you bye bye